Halo guys, jadi gue disini pengen melakukan review serta gue pengen ngasih tau spesifikasi dan harga serta pengalaman gue menggunakan brand dari Mekashop itu sendiri nah yang belum tau Mekashop itu apa Mekashop itu adalah penjual atau produsen yang menjual barang-barang outdoor yang berbahan bulu angsa seperti halnya ini yaitu jaket bulu angsanya jaket midlayer bulu angsa dan juga sleeping bag dia ada juga, dia juga ngejual sleeping bag nah untuk jaket bulu angsa ini itu untuk spesifikasinya itu dia memiliki feel powernya itu kisaran 800 hingga 850 untuk feel powernya lalu untuk feel weightnya itu sendiri ketika gue tanya itu, itu berkisar antara 180 hingga 200 nanti gue konfirmasi atau gue kasih tulisan di videonya lalu untuk beratnya itu sendiri beratnya itu sendiri itu berkisar di angka 500 gram dan untuk packingnya itu sendiri segini nanti gue kasih juga di video untuk gambaran packingnya itu panjang kali lebar itu berapa oke oke habis itu setelah itu kita lanjut ke bagian kita buka dulu barangnya dan untuk pembeliannya itu sendiri lo bakal mendapatkan jaket yang pertama dan juga status checknya karena ini gue baru ngebuka jadi kurang lebih ini gak bakal keliatan banget gedenya karena ya kalo bulu angsa itu sendiri dia harus mengembang dulu baru bisa digunakan biar penggunaannya itu maksimal jadi harus jadi pas lo bungkusin kayak gini harus nunggu beberapa menit dulu biar bulu-bulunya itu mengembang kita buka dan ini tempatnya kayak gini kurang lebih seperti ini oke kita taruh sini oke karena jadi kita reviewnya itu sambil nunggu si bulu angsa nya mengembang jadi gue pengen jelasin untuk spesifikasi dan juga bahannya ini untuk bahannya itu sendiri dia berbahan nilon ya berbahan nilon serta dia itu kurang lebih itu kayaknya sih belum waterproof ya sepertinya belum waterproof namun namun itu menurut gue gak masalah kalo belum waterproof karena ya penggunaan midlayer itu sendiri emang bukan digunakan untuk hujan-hujanan juga sebenernya karena untuk mengangatkan tubuh abis itu sebenernya ini untuk jaketnya itu sendiri memiliki keunikan keunikan, kelebihan dan kekurangan kita mulai dari keunikan dulu ya untuk keunikan itu sendiri berada pada bagian kepalanya bagian kepalanya itu kalo misalkan kalian lihat lebih detail itu kayak ada sebuah kayak topi gitu jadi seakan-akan tuh kayak kalo misalkan apa ya kayak bisa mengantisipasi kalo misalkan kalian lagi makanya itu panas-panasan lah kurang lebih seperti itu kayak fungsinya kurang lebih kayak topi lah abis itu untuk keunikan itu sendiri untuk logonya itu sendiri berada pada lengan kirinya lengan kirinya tuh kurang lebih seperti ini logonya oke setelah itu hmm kayaknya itu itu doang sih unikannya abis itu untuk kelebihannya itu sendiri apa ya kelebihannya menurut gue ada di harga kasih harga harga menurut gue ini terbilang cukup murah banget untuk jaket buluangsa yaitu gue dapet di harga 400 ribuan itu diskon di diskon oleh mechashopnya itu sendiri setelah itu hmm by the way untuk ukurannya itu sendiri gue sukanya itu sama mechashop itu dia tuh nanya ke kita tingginya berapa dan beratnya berapa kenapa? begitu agar dia menyesuaikan dan awal itu gue gak percaya kan ah masa sih bakal pas di gue ternyata pas barangnya nyampe dan gue coba itu bener-bener pas banget di gue gak kegedean gak kebesaran gak kepanjangan sama sekali good job mechashop gue suka banget abis itu gue pengen abis itu kita lanjut ke fitur-fiturnya untuk fitur-fiturnya itu sendiri untuk resletingnya itu dia itu kayak resletingnya itu menggunakan jaket resleting yang waterproof jadi ibaratnya gak kebuka nih kalau misalkan kalian itu nanti gue kasih foto video detailnya itu kayak ketutup semua tapi ini doang tapi ini cuma bagian ini doang sisanya kayak yang buat kantong itu sendiri ini gak gak samalah maksudnya kayak yaudah resleting biasa aja gitu dan ini tuh dia tuh ada 4 kantong 2 kantong luar dan 2 kantong di dalam kurang lebih seperti itu abis itu abis itu abis itu abis itu juga dia pada bagian badannya itu ada semacam kayak buat ngencengin biar ketutup gitu bagian bawahnya gitu kayak bagian atasinnya badannya gitu dia itu pakai karet gitu ada stoppernya juga setelah itu di bagian ininya juga dia ada ada ininya juga abis ini namanya pengencangnya juga tali pengencang untuk bagian kepala biar kalau misalnya kena angin tuh hudinya tuh gak lepas bukan lepas lebih tepat kayak ke belakang gitu itu kan kadang suka mengganggu banget nah setelah itu hal yang menurut setelah dari fitur-fitur yang tadi gue udah kasih tau mungkin gue pengen ngasih masukan jika emang orang mecha shop nonton videonya mungkin masukan gue adalah pada bagian ini bagian tangannya itu menurut gue tuh gue kurang kurang serp aja gitu karena dia itu hanya yaudah gitu karet aja biasa gitu karet biasa dan menurut gue sih ini sangat riskan banget untuk bukan doll sih kayak ibaratnya melar gitu gue sih lebih rekomendasi kayak pakai kayak gini nih kayak rest lighting gitu kayak bisa dikencangin atau bisa diindein gitu biar biar tuh tangannya biar pada bagian tangannya itu bisa nge-fit gitu jadi angin kayak gak bisa masuk gitu setelah itu kalo misalkan ditanya bang bang kira-kira bulu angsanya itu keluar-keluar gak kan soal kan banyak tuh kita menemukan kasus dimana kayak jaket-jaket bulu angsa yang dia tuh keluar-keluar gitu jak bulu angsanya gitu dan jawabannya adalah enggak sama sekali pas ketika gue ngecek gitu itu bener-bener gak ada bulu angsa yang keluar gitu gak ada bulu angsa yang yang kayak keluar-keluar nih di jahitan-jahitannya gitu mungkin ini menandakan bahwa bahannya ini sudah downproof gitu jadi bulu angsanya yang kecil-kecil itu gak keluar-keluar ya walaupun eh tapi sebenernya ada sih ini gue ngecek ternyata ada nih guys sorry ya berarti gue revisi gue ralat kalo misalkan beberapa ada cuma kayak sedikit gitu kayak gak banyak gak banyak lah tapi dari sini ketika ini tadi barusan keliatan tuh ada yang ini gue tarik sengaja ini menandakan bahwa bener-bener ini bulu angsa dan ya gue sebenernya rada riskan gitu ah masa sih harga di bawah 500 ribu jaket bulu angsa beneran gitu yang dimana kan kita bisa ngeliat kalo misalkan ada yang bahannya microfiber eh bukan microfiber kalo gak salah itu sintetis bulu angsa sintetis atau kayak da crown gitu ternyata yang tadi gue lihat adalah beneran bulu angsa berarti kayak menyatakan bahwa ini jaket beneran bulu angsa beneran kurang lebih seperti itu abis itu untuk pengalaman ya pengalaman gue menggunakan jaket bulu angsa ini ee di make her shop itu sendiri dia mengklaim bahwa jaket ini bisa menahan suhu hingga ekstrim yaitu minus 5 derajat kurang lebih seperti itu revisi kalo misalkan gue salah di komen tapi yang gue coba adalah jujur ketika gue menggunakan ini ke gunung selamat waktu itu kurang lebih suhunya berada di bawah 15 derajat iya suhunya di bawah 15 derajat atau 10 derajat pokoknya cukup dingin banget itu di area keme ya abis itu yang gue rasakan adalah ketika gue menggunakan baju polos biasa itu emang bener-bener rasa banget dingin ya tapi pas gue menggunakan jaket ini semua tuh tiba-tiba kayak pes udah ilang gitu dinginnya bener-bener ilang gitu dan gue bener-bener berani bertarung waktu itu pas diselamat juga pas gue naik pake dan pake ini gue itu nyoba eksperimen di tenda gue kira-kira gue pake jaket ini dan celana doang tanpa pake sleeping bag aman atau engga akhirnya gue coba untuk tidur gak pake sleeping bag akhirnya dan ternyata hasilnya bener-bener nyaman nyaman itu dalam artian apa gak kepanasan dan juga gak kedinginan pas gitu jadi kayak bener-bener gue tidur di rumah gitu kurang lebih seperti itu sih apa yang apa yang gue share apa yang gue alami lah ketika gue mau beli mecha shop ini sendiri dan ya menurut gue gue sangat sangat menurut gue sangat cukup banget jaket buluangsa seharga 500 ribuan ini yang dimana menurut gue ini merupakan barang yang cukup penting menurut dan yang kalian ya paling untuk perawatan itu sendiri sih yang paling rada ribet itu ya perawatannya memang kalau buluangsa atau hewan itu memang memang rada ribet kayak misalkan untuk penar untuk penggunaannya setelah penggunaan buluangsa kayak lo pengen taruh lemari itu gak boleh ditaruh ini terus harus digantungin biar bentuk dari buluangsa nya itu gak rusak gitu habis untuk pencucian rada ribet harus menggunakan bola tenis dan semacam macamnya gitu kurang lebih seperti itu memang sebenarnya ada plus dan juga minus dalam penggunaan buluangsa ini kurang lebih seperti itu kalau misalkan kalian pengen rekomendasi barang-barang produk atau gear yang pengen di review silahkan silahkan ngomong silahkan ketik di kolom komen jangan lupa like like share dan juga subscribe juga biar makin semangat gitu untuk melakukan review produknya gua rafli cab oh iya mungkin mungkin kalau misalkan ini kalian pengen lihat kali untuk pemakaiannya seperti apa ini jujur ini barang yang sangat worth it sih kalau misalkan dibeli dengan harga mahal kalian pakai jaket buluangsa ditambah lagi jaket kalian outer kalian udah gortek atau udah gortek atau udah windbreaker gitu buh bener-bener lu pas summit atau pas di kemaranya itu bener-bener gak kerasa dingin ya insya Allah ya ini penambakan kalau misalkan gua pakai jaket buluangsa ini ya tapi ini jujur ya ini kayak bener-bener nih jaketnya bener-bener aduh lihat maaf ya hmm bener-bener nutup sampai leher tuh wak 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 dan menurut gua itu sendiri jadi yuk tadi gua bilang tuh redang loss tapi ini bener-bener sih kalau misalkan lu pakai bener-bener kayak hangat banget pro menjaga suhu dalam tubuh lu banget abis dilapisin sama ini sama outer untuk summit ini settingan gua kalau misalkan naik gunung kayak misalkan pengen summit atau ya pengen summit itu settingan gua kayak gini tapi terkadang gua melepaskan midlayer gua gitu jadi kayak pas summit gua pakai windbreaker kenapa? karena kalau misalkan pas summit itu pasti kan badan kan gerak kan otomatis kan badan gerak dan panas kalau misalkan itu pakai midlayer juga itu makin bener-bener makin gerak dan berkeringat perlu diketahui kenapa begitu karena sebenarnya ini jaket buluangsa itu kan manja kayak manja sih menurut gua sih karena dia tuh kalau misalkan basah itu fungsi bukan apa ya kegunaan buluangsa nya itu bakal mengurang gitu daya apa ya daya daya fungsi daya fungsi dari buluangsa itu akan mengurang gitu jadi kayak yang tadinya bisa bisa menjaga suhu tubuh abis itu kayak berkurang ya sebenarnya sebenarnya yang tadi gua bilang sebenarnya ini barangnya plus minus ada kelebihan ada kekurangan dan midlayer ini kapan gua gunakan yaitu pas di camp area yang dimana badan gua jarang banget bergerak otomatis bakal dingin dan lagi gua bawa pas samit juga pas samit gua gunain pas kapan kalau misalkan pas pas dalam kondisi mendesak gitu kalau misalkan kayak gua udah gerak terus tapi gua tetap dingin gitu nah pas baru gua pake seperti itu dan gua disini bener-bener udah kayak agak anget ya gua badan gua kayak udah rada berkeringat dikit sebenernya cuma ya ya ga terlalu jadi emang keliatannya emang rada gendut cuma ya kayak gua ngerasa kayak bener-bener terjaga aja pake bulangs aja gitu yah itu dia sekian review dari gua Rafli jangan lupa like komen dan juga subscribe lagi gua Rafli ciao hot bro abone